Pakaian semakin bagus, hati semakin rusak Di depan manusia, orang yang berjas dan berdasi Dianggap lebih mulia dibandingkan dengan orang yang pakaiannya lusuh Seperti orang miskin Tapi di depan Allah, orang yang pakaiannya lusuh Bisa jauh lebih mulia dibandingkan dengan orang yang pakaiannya bagus Berjas dan berdasi Sebab banyak yang pakaiannya bagus, tapi hatinya busuk Dia seperti orang yang suci Padahal isi hatinya dipenuhi dengan kemunafikan dan keserakahan Contohnya, orang yang korupsi Mereka memang berjas dan berdasi Tapi mereka tega mencuri uang rakyat Demi kepentingannya sendiri Ada banyak tanda akhir jaman Seperti yang pernah disebutkan oleh Rasulullah Seperti moral manusia semakin jatuh Akidah semakin memudar Dan kejahatan semakin merajalila Dan masih banyak lagi Di akhir jaman memang bakalan banyak kejadian Yang tidak sejalan dengan kebenaran Sebagaimana mestinya Jika diperhatikan dengan seksama Tanda-tanda akhir jaman sebenarnya sudah banyak Yang nampak sekarang juga Tanpa kita sadari Fenomena akhir jaman Sering kita temui setiap hari Dan berikut ini beberapa tanda-tandanya 1. Penghasilan semakin meningkat Tapi ketentraman jiwa semakin berkurang Uang memang semakin banyak Usaha maju terus Bisa beli ini, beli itu Tapi anehnya Ketentraman jiwa malah semakin berkurang Padahal dulu menyangka Kalau harta bisa menenteramkan jiwa Tapi ternyata tidak Ketenangan jiwa semakin berkurang Karena kita terlalu mencintai dunia Dan lupa pada urusan akhirat 2. Ilmu semakin tinggi Akhlak semakin rendah Banyak orang yang ilmunya tinggi Gelar dan pangkatnya banyak Tapi dia memiliki akhlak yang rendah Ilmunya yang banyak telah membuatnya jadi orang sombong Hingga lupa pada kesalahan diri sendiri Akhlak itu lebih utama Dibandingkan dengan ilmu 3. Banyak masjid mewah Tapi kosong akan hidayah Masjid-masjid sekarang dibuat sebesar dan semewah mungkin Namun isinya kosong dari hidayah Orang-orang lebih suka mengunjungi mal Dan tempat hiburan dibandingkan dengan masjid 4. Pengobatan makin canggih Tapi kesehatan semakin memburu Jika dibandingkan dengan zaman dulu Pengobatannya masih menggunakan metode yang sangat tradisional Tapi orang-orangnya sangat sehat Jarang yang sakit dan kuat Namun sekarang Metode pengobatan makin canggih Tapi banyak orang yang daya tahan tubuhnya lemah Sedikit-sedikit sakit 5. Jumlah manusia semakin banyak Rasa kemanusiaan semakin menipis Dari hari ke hari Jumlah manusia semakin banyak Hingga memenuhi bumi ini Sayangnya Rasa kemanusiaan di setiap individu semakin berkurang Rasa kepedulian terhadap sesama Rasa ini menolong sudah mulai memudar Kebanyakan lebih mementingkan diri sendiri Dan keuntungannya sendiri Tak peduli meskipun orang lain menderita 6. Orang yang rendah ilmu banyak bicara Orang yang berilmu banyak berdiam Di akhir zaman Bakalan banyak orang yang hatinya dipenuhi dengan kemunafikan Tapi suka berbicara soal kebenaran Sementara dirinya sendiri Tidak mau menerima kebenaran itu Dia suka mengatakan sesuatu Yang salah di mata Allah Tapi menurutnya benar Hingga banyak yang tersesat karena perkataannya Sementara orang yang banyak ilmunya Enggan berbicara Dan enggan menyebarkan kebaikan Dia lebih memilih diam Karena kurangnya rasa peduli 7. Tontonan makin banyak Tapi tuntunan semakin berkurang Perkembangan teknologi telah membuat banyak orang Lale dari mencari tuntunan Kebanyakan lebih asik nonton media sosial Film dan televisi Dibandingkan dengan mencari tuntunan dalam jalan kebenaran 8. Memilih banyak teman fiksi Tapi tidak punya teman sejati Sekarang orang-orang lebih mengutamakan kehidupan di dunia maya Bagaimana caranya mendapatkan teman sebanyak mungkin di media sosial Teman fiksi memang banyak Tapi teman sejati Yang mau menasihati Dan mengajak dalam kebenaran Sama sekali tidak punya 9. Pakaian semakin bagus Hati semakin rusak Di depan manusia Orang yang berjas dan berdasi Dianggap lebih mulia dibandingkan dengan Orang yang pakaiannya lusuh Seperti orang miskin Tapi di depan Allah Orang yang pakaiannya lusuh Bisa jauh lebih mulia dibandingkan Dengan orang yang pakaiannya bagus Berjas dan berdasi Sebab banyak yang pakaiannya bagus Tapi hatinya busuk Dia seperti orang yang suci Padahal isi hatinya dipenuhi dengan kemunafikan Dan keserakahan Contohnya Orang yang korupsi Mereka memang berjas dan berdasi Tapi mereka tega mencuri Orang rakyat demi kepentingannya sendiri 10. Kebenaran banyak yang memusuhi Kesesatan banyak yang mengikuti Salah satu kondisi Yang menandakan akhir jaman adalah Kebenaran semakin dijauhi Tapi kesesatan banyak yang mengikuti Orang-orang yang berada Orang-orang yang berada dalam jalan kebenaran Banyak dimusuhi Divitnah dan dicacimaki Tapi orang yang berada Dalam kesesatan Banyak yang mengikuti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!